Hai seller, bertemu kembali dengan saya Ari dari Big Seller. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fitur wave yang ada di Big Seller. Wave adalah fitur yang berfungsi untuk memproses pesanan dengan mengelompokkan sesuai dengan pesanannya, sehingga aktivitas gudang menjadi lebih terstruktur dan juga efisien. Biar nggak lama, kita langsung ke tutorialnya aja. Jadi, untuk menggunakan wave, pertama kali kita harus setting terlebih dahulu di bagian pengaturan, kemudian pengaturan pesanan, kemudian ke pengaturan wave. Di sini kita bisa aktifkan terlebih dahulu wave-nya, kemudian kita bisa atur untuk pengaturan umum di wave tersebut, yaitu aturan pertama, ketika paket atau pesanan berasal dari satu marketplace yang sama, maka akan disatukan dalam satu web. Kemudian, ketika paket atau pesanan berasal dari grup yang sama, jasa kirim yang sama, itu akan dijadikan dalam satu web. Misalkan, teman-teman punya beberapa toko di marketplace, seperti Sopi, Lazada, Tokopedia, untuk jasa kirim GMP, itu akan dijadikan dalam satu grup jasa kirim aja, atau satu web. Kemudian, untuk pengaturan jenis web-nya juga, di sini ketika ada produk tunggal satu jenis, dan banyak produk satu jenis, contohnya misalnya produk A, produk A itu di satu pesanan ada satu produk dan kuantitinya satu. Kemudian, di sisi lain, di pesanan lain, produk tersebut kuantitinya dua. Nah, itu akan digabungkan dalam satu wave aja, atau satu pick list. Kemudian, buat paket serupa. Nah, ini ketika ada satu pesanan, dengan pesanan yang lain, produknya itu sama. Misalnya, di pesanan satu, produknya produk A dan produk B. Kemudian, pesanan yang kedua, produk A sama produk B. Nah, itu akan dijadikan dalam satu wave aja, atau satu pick list. Jadi, akan mempermudah dalam proses pengambilan barang juga. Kemudian, untuk paket yang serupa ini, dalam satu wave, teman-teman bisa atur juga, mau berapa banyak ya, ketika kuantitinya berapa sampai dengan berapa. Begitu ya. Kemudian, untuk pengaturan daftar pengambilan barang, ini adalah tampilan untuk pick list sendiri. Jadi, template-nya itu mau seperti apa ya. Pick list-nya itu mau seperti apa. Jadi, ketika produk tunggal satu jenis, ataupun paket sama jenis, itu template yang mau kita gunakan seperti apa. Apakah satu baris, ataupun dua baris. Jadi, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian, untuk ukuran kertasnya juga, teman-teman bisa ganti informasi yang mau ditampilkan, apa aja ya, di sini, di atas. Kemudian, untuk informasi item-nya juga, teman-teman bisa rubah apa yang mau ditampilkan. Kalau mau ada gambarnya, boleh di checklist. Kalau misalkan teman-teman mau ada judul produknya, juga boleh. Kalau misalkan teman-teman mau lihat informasi kode produk, atau kode barcode yang ada di barang, boleh di checklist. GTIN. Kalau udah, disimpan aja. Kemudian, untuk informasi lain, juga boleh disesuaikan. Nah, untuk produk campur, teman-teman, produk multiple, atau pesanan yang pesanannya itu dalam satu pesanan banyak produk, itu juga bisa disesuaikan di sini ya. Kalau udah, disimpan. Kemudian, untuk metode pencetakan label pengiriman, itu teman-teman bisa sesuaikan. Jadi, mau cetak resinya itu setelah kita scan daftar pengambilan barang, atau pada saat setelah scan kotak penyortiran atau keranjang. Jadi, kalau misalkan teman-teman sudah pernah lihat di gudang itu, satu troli misalnya ada 10 pesanan, berarti kan ada 10 keranjang gitu ya. Dalam satu troli ada 10 keranjang. Nah, itu kotak penyortiran. Jadi, ada kotak penyortiran 1 sampai dengan 10. Kemudian, bisa menggunakan metode scan label produk. Jadi, resinya itu akan kecetak setelah kita scan kode produknya itu. Jadi, misalnya teman-teman dalam satu pesanan ada 2 produk. Nah, 2 produk itu sudah di-scan, maka akan keluar resi tersebut secara otomatis. Jadi, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau produk yang teman-teman jual ada barcode produknya, itu bisa menggunakan scan label produk. Tapi, kalau nggak ada, teman-teman bisa menggunakan pengambilan barang atau penyortiran barang. Kemudian, di bawahnya ada pengaturan web produk bunggal. Nah, ini buat yang dalam satu pesanan, hanya ada satu produk, kuantitinya satu. Nah, kita batas maksimal dalam pengambilan barang atau picklistnya mau berapa maksimal gitu ya. Jadi, kalau misalkan kapasitas teman-teman untuk ngambil barang 100 produk, ya berarti isi aja di sini 100, ya. Disesuaikan aja. Sesuai dengan kapasitas atau kemampuan dari si picker itu. Kemudian, di sini ada pengaturan produk campur. Nah, ini yang multiple tadi. Nah, di dalam multiple ini kita butuhnya itu berapa, ya. Dalam satu trolley, ya. Dalam satu trolley itu bisa muat berapa pesanan. Kita sesuaikan aja. Misalnya, dalam satu trolley itu ada 3 kolom sama 5 baris. Berarti artinya, dalam satu trolley ada 15 keranjang atau 15 pesanan. Muatnya seperti itu, ya. Nah, ini kalau udah semua, udah disetting, baru kita masuk ke dalam proses web. Nah, untuk memasuki proses web, teman-teman bisa ke menu pesanan, kemudian proses pesanan. Jadi, semua pesanan baru, supaya bisa kita handle, kita proses di web, kita harus proses terlebih dahulu untuk pesanan yang menunggu di proses. Artinya, pesanan baru dari semua toko, dari berbagai marketplace, kita proses dulu. Caranya, teman-teman tinggal checklist aja. Maksimal bisa seribu pesanan, ya. Maksimal bisa seribu pesanan. Teman-teman klik proses. Setelah di klik proses, 18 pesanan ini akan masuk ke dalam proses web, ya. Ini, kalau di sini, posisinya di sedang dikirim. Artinya, kita lagi dalam proses web. Kita masuk ke dalam web. Nah, di web sudah terdeteksi sebanyak 18 paket atau pesanan, ya. Dalam 18 paket ini, terdapat 5 SKU. Kemudian, total kuantiti produknya adalah 44. Nah, setelah itu, teman-teman bisa langsung proses web di 18 pesanan ini. Nah, pertama, teman-teman bisa gunakan beberapa filter, ya. Di sini, misalnya, teman-teman mempunyai beberapa gudang, boleh dipilih gudang tertentu dulu. Kemudian, kalau misalkan tokonya banyak, bisa diprioritaskan untuk toko-toko tertentu dulu, Apapun semuanya. Kemudian, kita mau prioritaskan jenis paket yang seperti apa. Apakah produk tunggal satu jenis, yang kuantitinya satu dalam satu pesanan. Untuk produknya juga satu. Atau banyak produk satu jenis, yaitu dalam satu pesanan, terdapat satu produk, Tapi kuantitinya lebih dari satu. Atau produk campur. Yang biasa disebut produk multiple, ya. Jadi, dalam satu pesanan, itu banyak produk, kayak gitu. Kemudian, bisa juga prioritaskan beberapa pengiriman dulu. Jadi, misalnya, teman-teman ada pakai GNT, atau pakai si cepat, Nah, itu mau disesuaikan, mau yang mana dulu, itu bisa juga. Kalau sudah pakai filternya, sudah disesuaikan, boleh klik buat, ya. Nah, pada saat kita klik buat, kita bisa pilih juga. Mau jenis wave yang seperti apa dulu, ya. Jadi, mau yang produk tunggal satu jenis dulu boleh, Yang banyak produk juga boleh, Ataupun produk campur dulu juga boleh, ya. Jadi, disesuaikan. Kemudian, jasa kirim juga boleh, disesuaikan. Kalau sudah, nanti di checklist, baru klik buat. Nah, ini kalau yang secara otomatis oleh sistem. Jadi, sistem yang mengelompokkan berdasarkan jenis wave, Atau jenis produk dalam pesanan tersebut, ya. Jadi, teman-teman nggak perlu cari satu persatu. Nah, gimana kondisinya kalau misalkan pesanannya tinggal dikit, gitu, ya. Sisa-sisa dari siang, gitu. Udah mau closing. Nah, itu bisa pilih secara manual, ya. Pilih pesanan untuk dibuat wave. Jadi, kita tanpa mempedulikan dia produk campur, Ataupun produk yang single, atau yang multiple, Itu kita bisa langsung buat dalam satu wave aja, ya. Jadi, biar nggak banyakan pick list, gitu, ya. Itu bisa secara manual. Nah, kita coba yang secara otomatis, ya. Kita klik buat, kita checklist, Kemudian kita klik buat. Di sini ada dua jenis wave, ya. Kita masuk ke dalam pengelola wave. Kalau udah dibuat, Maka si wave tersebut akan masuk ke dalam pengelolaan wave, ya. Nah, di sini ada dua wave. Teman-teman bisa lakukan cetak daftar pengambilan barang dulu, Atau pick list, ya. Jadi, ini adalah proses pertama kali di wave. Menunggu diambil. Jadi, kita lakukan proses cetak resi. Setelah resi itu dicetak, Teman-teman bisa tandai sebagai sudah dicetak, Supaya pindah ke langkah selanjutnya. Kita tandain, Dia akan pindah ke menunggu dibungkus, ya. Menunggu dibungkus ini bisa jadi kayak proses pengambilan barang, Kayak gitu, ya. Setelah pengambilan barang, Proses QC, itu semuanya di bagian menunggu dibungkus. Nah, ini untuk, tadi ya, Untuk pick list-nya. Kita jelasin sedikit mengenai pick list ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, Ada jenis wave yang produk campur, Ada yang gabungan produk tunggal. Nah, kita fokus yang campur, nih. Nah, di sini totalnya ada dua paket, Atau dua pesanan. Dalam dua pesanan ini terdapat tiga SKU, Dimana total kuantitinya 12. Nah, pertama, untuk cara bacanya, Di sini SKU pertama ini, Adanya dirak tersebut. Kemudian kuantitinya 4. Nah, berarti kita harus mengambil sebanyak 4 piece, Kemudian kita taruh dalam keranjang 1, 2 piece. Keranjang 2, 2 piece. Jadi, nanti di sini itu ada beberapa keranjang, Sesuai dengan kapasitas yang sudah teman-teman set tadi, ya. Jadi, dalam satu troli ada berapa keranjang, gitu ya. Kebetulan, ini ada dua keranjang aja, Atau dua pesanan. Jadi, yang bulat-bulat ini adalah keranjang, Atau pesanan. Ada pesanan satu, pesanan kedua. Kemudian kita lanjut lagi nih, Ke SKU yang kedua. Di sini dibutuhkan 6 piece. Nah, 6 piece ini kita masukkan ke dalam keranjang pertama, Sebanyak 3 piece. Keranjang kedua, 3 piece. Kemudian lanjut lagi, Sampai selesai. Kalau sudah selesai, Pick list ini, Kita kasih ke bagian QC, Atau pengecekan barang, ya. Jadi, kedua pick list ini, Atau pengambilan barang ini, Kita serahkan ke bagian pengecekan barang, ya. Nah, kita serahin. Kita masuk, Untuk yang QC, Kita masuk ke dalam scan dan bungkus. Jadi, tugas mereka itu di sini, ya. Mereka mendapatkan pick list ini, Atau daftar pengambilan barang ini, Mereka bisa scan aja barcode-nya di kolom nomor web ini, ya. Karena saya nggak ada barcode, Kita copy aja, Kita paste di sini, ya. Nah, bisa juga sebenarnya pakai yang ini, ya. Di sebelah kanan ada klik tombol mulai aksi, ya. Jadi, kita memulai aksi yang produk campur ini. Nah, kita konfirmasi aja, Nanti tampilannya seperti ini, ya. Tergantung dari teman-teman settingnya seperti apa, Metode yang mau teman-teman lakukan ketika udah di cek, Itu akan nge-print resi, ya. Itu teman-teman pakai metode yang bagaimana, Sesuai dengan settingan yang ada di sini tadi, ya. Jadi, cetak resinya itu setelah pengambilan barang, Atau pada saat setelah penyortiran barang, Atau scan label produk. Kebetulan saya pilihnya yang scan label produk, nih. Nah, setelah itu, teman-teman bisa scan dari masing-masing produk, Satu per satu dari tiap keranjang tadi, ya. Nah, ini misalnya yang pertama, nih. Produk di keranjang 1, Untuk SKU ini, Itu terdapat 2 piece. Kita scan 2 kali di sini, ya. Kita scan 2 kali, Kalau udah lanjut ke produk berikutnya, Di keranjang yang sama, ya. Karena ini keranjang nomor 1, 3 piece. Nah, kita scan 3 piece. Udah selesai, ya. Di sini ada 2 sama 3. Terus yang terakhir, SKU ini, ya. Yang 4. Kita scan sekali. Nah, kalau udah selesai, teman-teman, Scan aja di kolom ini, ya. Kolom kosong ini. Di scan sekali. Itu untuk menandai, Proses pengecekan dalam satu pesanan ini telah selesai, ya. Kita scan aja. Atau klik konfirmasi juga bisa. Kita scan. Kita enter. Nanti akan dikonfirmasi sebagai pesanan ini udah selesai di cek. Dan akan keluar resinya secara otomatis. Kalau resinya udah keluar otomatis, Maka si informasi pesanan ini akan pindah ke riwayat pencetakan label. Dan labelnya akan keluar, baru proses packing, ya. Ini labelnya udah keluar, nanti misalnya konfirmasi. Nah, ini udah selesai. Maka si pesanan itu akan masuk ke bawah sini, ya. Karena berhubung saya nggak ada printer, Jadi dia nggak muncul, ya. Oke. Coba. Kita coba aja, ya, teman-teman, ya. Teman-teman bisa menggunakan plugin di BigSeller, ya. Jadi, setiap menggunakan WF, Itu wajib menggunakan plugin BigSeller. Harus diinstal di laptop tersebut. Nah, ini udah dibuka. Kita coba lagi, ya. Ini belum kebaca. Kita refresh dulu. Kita enter. Nah, maka si resi tersebut, Resi untuk pesanan ini, Akan di-print, ya. Akan di-print secara otomatis. Nah, karena saya nggak ada printer, Dia nge-save ke PDF, ya. Kita save aja. Nah, setelah di-save, Dia, Setelah di-save, Si pesanan ini akan masuk ke dalam riwayat pencetakan. Nah, kalau udah, baru kita lanjut lagi ke keranjang yang kedua. Kita scan lagi, Sebanyak dua piece, ya. Nah, kemudian yang ini tiga piece, Kita scan. Nah, ini QC, ya. Kalau misalkan produknya nggak sesuai, Maka sistem akan menolak, ya. Kemudian, yang ini satu piece. Nah, kalau udah, kita scan lagi. Kosongan. Ke-print lagi labelnya, ya. Label kedua. Nah, kalau udah selesai, Karena dalam satu wave ini udah selesai. Dua keranjang udah kesken semua, Dan resi udah keluar. Kita akhiri. Kita akhiri konfirmasi. Maka proses wave telah selesai, ya. Proses wave telah selesai. Dan, si pesanan tadi masuk ke bagian packing. Karena QC-nya udah selesai, ya. Nah, setelah di-packing, Teman-teman bisa pisahkan paket-paket itu sesuai jasa kirim. Ya, biasanya kalau sore dipisahin JNT sendiri. Si cepat sendiri udah dipisahin per masing-masing jasa kirim. Teman-teman yang bagian handover atau tanda terima, ya. Sebelum paket diserahkan ke kurir. Bisa scan dan kirim dulu, ya. Supaya kita ada data paket mana yang udah kita scan dan mana yang belum, ya. Nah, nanti bisa kita scan di sini. Untuk resi-resi atau paket yang udah kita pisahkan per jasa kirim. Kita scan berdasarkan jasa kirim. Kita scan, ya. Kita contohkan satu pesanan dulu, ya. Nah, karena saya nggak ada alat scan. Kita coba copy aja ya nomor pesanannya. Kemudian kita scan di sini. Sesuai dengan jasa kirim yang teman-teman pilih, ya. Jadi, kalau lagi scan JNT, teman-teman bisa pilih JNT. Supaya kalau misalkan ada paket selain JNT, itu ketahuan, ya. Kalau misalkan nyelip di JNT tersebut. Kita scan di sini. Kita enter. Nanti kalau misalkan paket itu udah ke-scan, di sini ditandai sebagai berhasil dikirim. Kalau kita cek di sini, ya. Ini sudah berkurang, ya. Kita refresh aja. Harusnya jadi 13 paket. Ya, 13. Artinya, satu paket tadi sudah ditandai sebagai request pickup atau RTS, ya. Nah, ini kita selesaikan. Dan kita scan sekali lagi yang paket satunya lagi, ya. Kita scan. Nah, ini kita scan lagi. Nah, nanti kalau ini udah berhasil, ya, dua paket. Nanti kalau misalkan ada paket yang double, itu nggak bisa, ya, teman-teman, ya. Jadi, scan dan kirim ini untuk mencegah kalau ada paket double, ya. Kemudian paket yang dibatalkan, ya. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir paket yang batal itu ke bawah kurir, gitu, ya. Itu fungsi dari scan dan kirim. Jadi, banyak sekali seller-seller di luar sana yang menggunakan fitur scan dan kirim ini. Nah, setelah di-scan semua, teman-teman, misalnya ada seribu paket, gitu, ya, udah selesai di-scan, bisa klik hasilkan tanda terima. Supaya, teman-teman, punya data paket-paket mana yang udah di-scan, ya. Supaya kalau misalkan ada resi yang nggak jalan, teman-teman bisa komplain langsung ke pihak ekspedisi yang berkaitan. Nah, kita klik aja, ya. Hasilkan tanda terima. Nah, nanti tanda terima ini, teman-teman, bisa print atau bisa disimpan ke PDF. PDF-nya bisa dikirim ke pihak ekspedisi, ya. Nanti di sini ada total dari toko A ada berapa, toko B ada berapa, total paketnya ada berapa. Kemudian dari jasa kirim apa, ya. Kemudian di sini ada resi-resi teman-teman scan. Nah, ini kalau misalkan udah selesai, teman-teman bisa simpan, ya. Atau di PDF-nya dikirim ke mereka atau di print juga bisa. Nah, kalau misalkan ada resi yang nggak jalan, teman-teman tinggal cek aja di menu pesanan, kelola tanda terima, ya. Nanti bisa dicek di sini, gitu. Nah, untuk proses web sudah selesai. Teman-teman bisa nanti pelajari lebih lanjut. Dan kalau ada kendala, teman-teman bisa sampaikan di grup Big Seller. Atau tanya langsung ke customer support Big Seller. Cukup sekian tutorial mengenai fitur web dari Big Seller. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax